Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center Ibadah Kebangunan Rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan, api roh kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Mari angkat tangan Bapak Ibu Suraku dimanapun kau berada, pengurapan dari tempat maha tinggi turun atas kita semua, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu turun Tuhan, dan kami diberkati. Semua yang percaya dan siap diberkati, sama-sama berkata. Tuhan, amin. Lebih mantap lagi katakan, amin. Udah tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet, mudah. Amin. Sebelum duduk, toh sejarah jauh, dan juga yang di rumah, lambekan tangannya. Amin. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Iya. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Saudaraku berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Umatku dihancurkan karena mereka tidak mengenal aku. Dan itu semua adalah kesalahan para imam. Amin. Kurang mantap amin ya, amin. Ingat, umatku dihancurkan karena tidak mengenal Tuhan. Saudara, krisis akibat pandemi ini, dengarkan baik-baik, tidak akan menghancurkan saudara. Covid-19 tidak akan membunuh saudara. Yang percaya katakan amin. Tapi yang menghancurkan saudara adalah karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan juga karena andil para imam. Imam punya andil mengajarkan yang salah. Saudara dikatakan itu semua adalah kesalahanmu, hei para imam. Maka khutbah saya dua hari minggu yang lalu, yaitu tentang spirit of heaviness. Bisa datang dari Isabel, bisa datang dari Goliat, bisa datang dari sepuluh pemimpin-pemimpin di dalam keimaman Musa. Musa sebagai pemimpin Israel, dia punya kepala-kepala suku, leaders, dan sepuluh ini berkata yang salah. Sehingga mengakibatkan bangsa Israel hancur binasa karena sepuluh pengintai ini. Betul? Nah, malam ini saudara, mari kita lihat dari Wahyu Pasal 2. Wahyu Pasal 2, Wahyu Pasal 3. Banyak orang berpikir bahwa ini ditujukan kepada jemaat. Bapak Ibu kalau Anda membaca dalam bahasa Inggris ditujukan kepada angels, yaitu malekat jemaat. Dalam terjemahan TB pun juga malekat jemaat. Dalam FHYH lebih jelas, tuliskanlah sepucuk surat kepada pemimpin jemaat di Ephesus. Berarti maksudnya apa? Pemimpin jemaat gembala-gembala penatua pendeta-pendeta ini adalah digambarkan oleh Tuhan sebagai malekat yang menjaga domba-dombanya Tuhan. Katakan amin. Nah, Anda boleh lihat ada tujuh jemaat, ada tujuh gereja, dan semua surat ini, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, ditujukan bukan untuk jemaat, tapi untuk pemimpinnya, untuk gembalanya, untuk penatuannya. Tolong digarisbawahi hal ini dulu. Jadi bukan untuk semua jemaat, tapi pemimpinnya. Kalau pemimpinnya salah, jemaatnya bisa sesat. Seperti Hosea 4 ayat 6 tadi, yang mengatakan, umatku dihancurkan karena tidak mengenal Tuhan, dan itu semua adalah kesalahanmu, hei para imam. Baik, kembali ke Wahyu 2. Wahyu 2, ayat yang pertama, tuliskanlah sepucuk surat kepada pemimpin jemaat di Efesos sebagai beriput. Dengan surat ini, saya sampaikan pesan dari dia, yang berjalan di antara jemaat-jemaat, dan yang memegang pemimpin-pemimpin mereka, dalam tangan kanannya, ia berfirman kepada saudara. Next, Anda baca, ayat 2. Ayat 3, saya baca untuk Anda, Kalian tetap bersabar menderita demi aku. Ayat 4, saudara, baca, 2, 3. Iya. Bapak Ibu, ayat kedua dan tiga berbicara tentang Tuhan tahu, para pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, di Efesos, di Efesos, di gereja Efesos, mereka tekun, mereka berjeri lelah, mereka sungguh-sungguh, dalam pekerjaan Tuhan, mereka tidak membiarkan dosa, mereka tidak sabar dengan orang-orang model begitu. Tetapi, ada hal yang salah, kalian, pemimpin-pemimpin jemaat, tidak mengasih aku, seperti semula. Berikutnya, saudara, cobalah kenangkan kasihmu, yang mula-mula, alangkah berbedanya dengan sekarang, kembalilah kepadaku, dan bekerjalah seperti dulu. Seperti dulu. Kalau tidak, aku akan datang dan menyingkirkan kaki dianmu, dari tempatnya, di antara jemaat-jemaat. Kaki dian, dari tempatnya, di antara jemaat-jemaat. Kaki dian berbicara tentang apa? Dian bicara tentang, firman Tuhan. Ini bukan bicara soal keselamatan, tapi bicara tentang apa? Kalau pemimpin-bicara, kalau pemimpin-pemimpin jemaat ini, tidak kembali kepada seperti yang semula, maka Tuhan akan menyingkirkan orang-orang tipe begini, untuk lagi, untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Yerimiyah 22 atau 23 berkata, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Sehingga mereka tidak terkejut, mereka tidak takut. Saudaraku, di hari-hari ini, kita akan melihat Tuhan, yang akan mengangkat gembala-gembala pemimpin-pemimpin. Sehingga jemaat tidak lagi terkejut, takut, dan khawatir. Kenapa? Karena, Saudaraku, kembali ke Wahyu 2 tadi ini berbicara tentang, kenapa Tuhan mengecam pemimpin jemaat, yang sudah meninggalkan kasih yang semula. Dan kalau pemimpin jemaat ini tidak kembali seperti dulu, maka saudaraku kaki Dian akan diambil. Artinya apa? Jabatan, penggembalaan jabatan untuk memberitakan verman, akan diambil daripadanya. Tuhan akan mengangkat pemimpin-pemimpin gembala-gembala, yang sesuai dengan hati Tuhan, yang tidak lagi membuat jemaat itu takut, terkejut, dan terhilang lagi. Katakan amin. Nah, Saudara, kenapa bicara tentang kasih yang mula-mula, itu ditujukan kepada jemaat Efesus. Bapak-Ibu bisa lihat bahwa di kitab atau di surat Efesus lah, Tuhan memberikan pewahyuan kepada Rasul Paulus, untuk menulis tentang betapa lebar, betapa tinggi, betapa panjang, betapa dalam kasih itu. Di dalam kitab Efesus lah, Tuhan melewat pewahyuan kepada Paulus, dalam Efesus 2, 8, dan 9, bahwa keselamatan adalah kasih karunia, karena iman, bahkan imanmu pun, itu pun juga adalah pemberian Tuhan. Di kitab Efesus. Dalam kitab Efesus lah, kalau Bapak-Ibu membaca satu persatu itu ayat, maka I am favor, I am blessed, I am love, I am anointed, semua itu ada dalam kitab Efesus. Betul? Nah, tetapi saudaraku, kemudian Paulus sudah mati, waktu surat ini dibuat. Waktu surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, di pulau Patmos, Paulus sudah tidak ada. Paulus sudah mati. Karena, dari 12 murid Yesus, 13 dengan Paulus, yang paling terakhir mati adalah Yohanes. Yohanes dalam pembuangan, dibuang di pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan, dan dia menulis. Dan waktu dia menulis ini, Paulus sudah tidak ada. Nah, saudaraku, kemudian Tuhan berbicara kepada pemimpin di Efesus, terus kenapa? Karena mereka, Tuhan minta kembali, kepada kasih yang semula. Apa yang dimaksud dengan kasih yang semula? Anda lihat, ayat yang kedua tadi dikatakan, aku tahu jerih payahmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu kesungguhanmu, aku tahu tentang, apa namanya, integritasmu. Tetapi aku mengecam kamu, karena kamu meninggalkan, hal yang semula. Hal yang semula seperti apa, saudara? Seperti pada awal-awal, dalam jemaat Efesus, yang saat itu, dirintis oleh Paulus. Yang berbicara tentang apa? Bahwa semua adalah, shola gracia. pemimpin Efesus mulai berpikir, bahwa ketekunan, kesungguhan, perbuatan, kerajinan, dan sebagainya, ini adalah harga, untuk membayar, semua yang sudah Tuhan berikan. Maka seperti yang saya khutbahkan minggu lalu, jangankan kasih Tuhan, kasih orang tua saja, kita gak bisa membayar. Maka Tuhan mau, jemaat Efesus, terlebih adalah pemimpinnya, kembali, kepada shola gracia. Ingat, ini, perjalanan gereja, selalu tergoda, untuk tergeser, bergeser ke sini. Pertama kali kita mengenal Tuhan, kita tahu, keselamatan adalah kasih karunia, dan hidup dalam kasih karunia. Tetapi, seiring dengan waktu yang berjalan, saudaraku, kecenderungan manusia, daging kita, kembali, kepada perbuatan. Maka, Tuhan mengecam pemimpin-pemimpin, di surat Efesus, di gereja Efesus, ayo kembali, kepada aku, mana, dan bekerjalah seperti dahulu. Kamu udah meninggalkan, alangkah bedanya dengan sekarang. Saudaraku, kenapa? Karena banyak orang seperti pemimpin di Efesus. Awal-awal mereka sadar, semua adalah kasih karunia. Tapi, seiring pengetahuan, seiring perjalanan waktu, bergeser kepada perbuatan. Akhirnya, kembali kepada taurat lagi. Kembali kepada agamawi lagi. Kembali kepada perjanjian perbuatan lagi. Kembali mengandalkan, semua memang, tapi ada harga yang harus saya bayar, dan sebagainya. Tergoda. Sepertinya rohani. Tapi itu justru menyesatkan. Maka Tuhan mengecam, kalau kamu gak kembali, kaki dianmu aku ambil. Ini bicara apa? Kamu gak lagi nanti, memberitakan firman Tuhan. Mungkin masih khutbah, tapi orang udah gak denger kamu lagi. Itu maksudnya. Terus, saudara. Terus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada yang berbicara bahwa, kalau kehilangan kasih yang mula-mula, kita kehilangan keselamatan. Gak ada ayatnya. Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula, kita kehilangan keselamatan. Enggak. Yang membuat kita terhilang, adalah apa? Galatia 5 ayat 4, yaitu apa, saudara ku? Ada di situ Galatia 5 ayat 4, bahwa, kamu lepas dari Kristus, kalau kamu mengharapkan kebenaran, oleh hukum Taurat. Justru pada waktu kita kembali, kepada perjanjian perbuatan. Kita kembali mengandalkan perbuatan kita. Kita kembali mengandalkan kekudusan kita. Kita kembali mengandalkan ketaatan kita. Kita kembali mengandalkan kasih kita. Kamu lepas dari Kristus. Bukan berarti saya gak mengajar Anda, Anda gak mengasihi Tuhan. Sama. Seperti yang saya katakan bahwa, apa yang saya lakukan, dengan si A lakukan, sama. Motifnya yang berbeda. Orang membunuh, itu bisa punya motif banyak. Ada motif bela diri, ada motif direncanakan, ada motif kepahitan, dan macam-macam. Hukumannya pun berbeda. Hal yang sama, saudaraku. Ya. Anak saudara, nyapu halaman, bantu, pekerjaan rumah, bisa beda motif. Motif mungkin pengen dibelikan paket data, motif mungkin pengen dipuji, atau motif karena apa? Respon, dari papa mamahnya, sudah mengasihi dia. Betul? Hal yang sama. Saudara, orang melayani di mimbar, yang tahu motif hanya Tuhan dengan dia. Kalau motif saya adalah untuk membayar apa yang sudah Tuhan beri, berarti saya menganggap murahan kasih yang Tuhan berikan pada saya. Kalau motif saya, saudaraku, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, karena membayar apa yang sudah Tuhan beri, maka saudaraku, saya menganggap bahwa kasih Tuhan bisa dibeli, Tuhan bisa disuap. Anggap? Mari saudara. Jadi, ini kembali kepada motif. Loh, saya mau tanya, apakah pemimpin Ephesus ini salah? Tuhan melihat, aku sudah melihat kesungguhanmu, aku sudah melihat ketekunanmu, aku sudah melihat kerajinanmu, aku sudah melihat integritasmu, enggak ada yang salah. Tapi kenapa Tuhan mengecam? Motifnya yang salah. Karena motifnya adalah, dengan itu dia pikir, dia membayar harga yang sudah Tuhan bayar. Maka Tuhan berkata, kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Kembali kepada keadaanmu yang dulu, yaitu apa? Solah gracia. Bahkan iman kita bisa percaya kepada Yesus, itu juga pemberian Tuhan. Betul? Saudara bisa percaya Yesus karena siapa? karena pemberian Tuhan. Bukan karena upaya kita. Bagaimana mungkin, saudaraku, saya percaya begini, siapa yang kasihnya bisa konstan sama Tuhan? Petrus disuruh doa sama Tuhan Yesus, tiga murid, tiga. Tiga murid, tiga pemimpin. Petrus, Yohanes, Jakobos, disuruh doa berapa lama? Cuma satu jam. Yesus datang, mereka lagi tidur. Yesus gak nyuruh, hei, kamu berdoa semalam suntuk ya? Enggak. Berjaga-jagalah dan berdoalah, satu jam. Dari situ kita tahu, bahkan Yohanes, yang katanya murid yang paling dikasihi, dan dia yang merasakan getak jantung Yesus, tidur. Dari sini kita ngerti, kasih kita kepada Tuhan, itu bisa abdon-abdon. Tapi, kasih Tuhan kepada kita, tidak tergantung kasih kita kepada Tuhan. Amen. Kalau tergantung namanya, itu kasih berbalas pantun. Bahkan saudaraku, saat Anda masih menjadi musuh Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan, ada satu kuasa, katakan merebut Anda dari tangan Tuhan, Anda kemudian gak diselamatkan. saat kita, saat saudara dan saya masih menjadi seterlu Allah, Yesus mau mengambil saudara, Yesus mau mati buat saudara. Terlebih sekarang saudara sudah menjadi sahabat Allah, bagaimana mungkin, tiba-tiba karena saudaraku, Anda agak drop sedikit kasihnya, kemudian keselamatan hilang, enggak mungkin. Karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, tidak tergantung kasih dan kebaikan saudara. Kesetiaan Tuhan, tidak tergantung kesetiaan saudara. Katakan amin. Tunggu tangan buat Allah kita. Nah, maka saudaraku, saya dapat, saya tambahin saudaraku, dari khutbah-khutbah saya, saya mendapatkan satu, seorang hamba Tuhan kirim saya, dan betul, saudara saya bisa melihat, saya tambahin, ini ada 10 dusta, paling jahat yang pernah disampaikan, dengan agamawi. Apa yang saya maksud dengan agamawi, saudara? Yang saya maksud dengan agamawi adalah, segala upaya manusia, untuk perbaikan diri, segala tipuan ular, yang mengatakan, lakukan ini, maka kamu akan seperti Tuhan. Ingat, ular menipu Adam dan menipu Hawa, bagaimana? Kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Nah ini juga saudaraku, yang dilakukan oleh, hari-hari ini, 10 dusta, dusta-dusta agamawi ini, sangatlah keji, membuat orang meragukan, kabar baik, yang Yesus beri, dan memperbudak orang, yang Yesus kasihi. Dusta yang pertama, kita baca sama-sama, saudara. Dua, tiga. Ya, dari kecil kita sekolah minggu, kita sudah diajar. Tuhan catat saat kamu baik, Tuhan catat saat kamu buruk, Tuhan catat semua. Nanti, di hari penghakiman, dibukalah catatannya. Saudaraku, kalau semua dibuka catatan, berapa miliar manusia, Halo? Tuhan merekam, semua perbuatan dosa Anda. Saya katakan, ini dusta, kenapa? Sebab, 1 Korintus 13, ayat 5, dikatakan, kasih, tidak menyimpan, catatan dosa, catatan kesalahan Anda. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kebenarannya, Tuhan tidak memperhitung, menolongkan pelanggaran saudara. 2 Korintus 5, ayat 19, dan Tuhan tidak memperlakukan saudara, setimpal dengan kesalahan dan dosa kita. Masmur 103 S10 berkata, Tuhan tidak memperlakukan kita, setimpal dengan kesalahan dan dosa kita. Coba saya mau tanya, kalau Tuhan memperlakukan saya dan saudara, setimpal dengan kesalahan saya, saya tidak bisa berdiri di sini. Kalau Tuhan memperlakukan Pak Miming, setimpal dengan dosa dan kesalahan Pak Miming, tidak seperti hari ini Pak Miming diberkati. Kenapa? Loh iya. Kalau Tuhan melakukan Anda setimpal dengan dosa dan kesalahan Anda, bahaya. Tidak ada satupun yang selamat. Tidak ada satupun yang dapat berkat. Betul? Kenapa? Sebab kasih tidak menyimpan kesalahan. Tepuk tangan buat kasih Kristus. Haleluya. Yes. Amin. Dusta yang kedua, Dusta agamawi. Ini disampaikan oleh 10 pengintai, yang membuat akhirnya jemaat orang Kristen, takut sama Tuhan. Salah satunya, Covid ini adalah murka Allah pada umatnya. Ini adalah penyakit sampar yang menular. Saudara ku Tuhan tidak murka sama Anda. Amin. Tuhan murka sama Anda. Ya, tentu Tuhan memang mengasihi Anda, tapi Dia juga murka sama Anda. Kita harus memperhatikan seimbang kebaikannya dan kekerasannya. Kasihnya dan murkannya. Kedengarannya Alkitab ya, tapi tidak. Betul tidak? Kita sering mendengar, loh, Tuhan itu kasih, tapi Dia juga keras. Dia Allah yang mengasihi, tapi juga Allah yang menghajar. Alkitab mengatakan, 1 Yohanes 4 dan 16, Tuhan adalah kasih. Katakan sama-sama, Tuhan adalah kasih. Semua yang dilakukan, adalah ekspresi kasihnya, kepada kita. Jika Anda takut pada murka Tuhan, berarti gambaran Anda tentang Tuhan salah. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Katakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Kebenaran injil adalah Tuhan murka pada dosa. Tuhan bukan murka sama Anda. Tuhan murka sama dosa. Dan saudaraku, Allah menumpahkan murkanya, terhadap dosa itu di mana? Di kayu salib. Murka Allah sudah puas. Di kayu salib. Seperti khutbah saya minggu lalu, tempat di mana kita tinggal ini adalah Ararat. Artinya apa? Kutub yang sudah dijungkir balikan. Sebelum landing di Ararat, air bah itu sudah surut. Air bah menggambarkan apa? Murka Tuhan. Penghukuman Tuhan. Bukan murka Tuhan pada manusia, pada dosa. Tuhan murka sama saya? Tidak. Tuhan murka sama dosa. Dan murka Tuhan sama dosa, sudah dipuaskan. Di mana? Di kayu salib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Maka Yesaya 54, ayat 9 dikatakan saudaraku, ia tidak murka lagi. Roma 8 R3, saudaraku dikatakan, murkanya itu ditumpahkan di kayu salib. Roma 8 R1 dikatakan, di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Amin. Jadi anda dan saya yang ada di dalam Yesus, tidak ada penghukuman. Jadi jangan takut, oh ada malaikat maut sedang bergentayangan, ngintip-ngintip rumah saudara. Tidak. Ada darah Yesus. Ada darah Yesus. Darah Yesus tidak mungkin gagal. Nomor tiga. Ini dusta agamawi. Yang kadang kita dengar dari guru sekolah minggu dan sepuluh pengintai. Tuhan menghajar anda. Tuhan menghajar anaknya dan membakar sisanya. Yesus tidak pernah menghajar dan menghukum orang. Jika Yesus tidak lakukan untuk menghukum anda, Bapak pun juga tidak menghajar anda. Tapi Pak, kebenarannya adalah Bapak tidak pernah menghajar dan memukul anda anak-anaknya. Kata menghajar dalam kitab Ibrani, adalah penerjemahan yang keliru. Yang benar adalah Tuhan mendisiplinkan dan mendidik anaknya. Sebab kata, penggunaan kata menghajar, yang betul diambil dari bahasa Yulani adalah Pai Diu. Yang artinya, mendisiplinkan. Bukan menghajar. Bukan saudaraku, apa namanya, menghukum. Bukan menghukum, bukan menghajar. Tapi mendidik, mendisiplinkan anak-anak yang dikasihnya. Seperti Bapak kepada anak-anaknya. Nomor empat, Tuhan membuat anda sakit untuk menghajar anda. Tuhan memberimu kanker untuk mendidik karaktermu. Tuhan mengambil mobilmu supaya hatimu, apa namanya, tidak terikat kepada mobil dan sebagainya. Ini termasuk juga, dusta dari agamawi. Saudaraku, di perjanjian lama, orang mengalami sakit, akibat melanggar hukum taurat. Itu. Di perjanjian lama, orang mengalami sakit, bukan karena Tuhan menghajar dia, karena dia melanggar hukum taurat. Di bawah hukum taurat, wabah dan penyakit adalah kutuk. Saya ulangi lagi. Di dalam hukum taurat, wabah dan penyakit adalah kutuk. Saya ulangi lagi. Wabah yang menular, sampar, penyakit, di dalam hukum taurat, di bawah hukum taurat, itu adalah kutuk. Tapi Yesus, sudah menebus kita dari kutuk hukum taurat. Sehingga kita bisa menikmati hidup sehat, dan berkelimpahan. Jadi hari ini saudaraku, jangan takut. Haleluya. Tuhan gak menghukum anda dengan penyakit. Tepuk tangan buat Tuhan. Agamawi bilang, Tuhan mendidik saudara dengan penyakit. Tapi yang benar, Alkitab mengatakan, Yesus mendidik kita dengan roh kudus, yang ditaruh di dalam hati kita. Amin. Dan firmanya, Yesus mengambil segala sakit penyakit kita, bukan memberikannya. Siapa yang bilang penyakit dari Tuhan? Tidak ada. Di dalam hukum taurat, wabah dan penyakit, karena melanggar hukum taurat. Tapi Galatia 3, ayat 13, Kristus, telah menebus kita dari kutuk hukum taurat. Dengan jalan dia menjadi kutuk, karena kita. Seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Supaya di dalam dia, kita menerima roh yang dijanjikan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan tidak mendidik Anda dengan penyakit, tapi Tuhan mendidik Anda dengan roh kudus, yang ditaruh dalam hati Anda, dan dengan firmanya. Maka Roma 12, ayat 2, berubahlah metamorfosa, akal budikitlah. Dengan apa? Ferman Tuhan. Nomor 4, sekarang kita ke nomor 5. Ayob 1, ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudaraku, banyak pendeta mengkotbahkan ini, saat seseorang sedang ada dalam musibah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya mau kasih tahu, itu bukan perkataan Tuhan, itu perkataan siapa? Ayob. Oh Tuhan ngambil pekerjaanmu, karena kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Mempercayai dusta keji ini, akan membuat Anda tidak menolak iblis, saat ia datang mengobrak-ngabrik, dan menjarah iman saudara. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pendeta-pendeta agamawi, suka mengutip ayat ini. Kenapa saudaraku? Mereka mengutip perkataan Ayob, karena ia menganggap dirinya benar. Ayob bahkan lebih benar dari Tuhan. Itu anggapan Ayob. Ayob 32 ayat 1 dan 2. Ayob adalah orang yang kepahitan. Ayob 27 ayat 2. Ayob pernah pengen mati. Ayob 7 ayat 15. Dan banyak omong kosong, karena ketidakmengertian. Ayob. Ayob 42 ayat 3. Jadi jangan pikir Ayob itu orang sempurna. Halo? Justru sempurna Anda dibanding Ayob. Kok gak amin tuh ya? Haleluya. Ayob itu orang bebal, yang bicara omong kosong. Ayob sendiri yang ngomong. Ayob 34 ayat 35 versi MSK. Ini perkataan Ayob, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan perkataan Tuhan. Lebih baik Anda terima perkataan Tuhan daripada perkataan Ayob. Ayob sendiri akhirnya mencabut semua perkataannya. Kenapa sekarang kita masih mengkutbahkan perkataan yang sudah dicabut Ayob? Dan mengutipnya sebagai firman Tuhan. Dan kita membodohi jemaat. Berapa banyak orang-orang Kristen dibodohi dengan khutbah ini? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kamu jangan hanya mau terima yang baik dari Tuhan, tapi gak mau menerima yang buruk. Itu juga perkataan Ayob. Dusta yang ke-6. Saya sampai 6 aja ya. Saya sambung WRC Kamis Jepang. Tuhan akan membuang Anda. Kita baca ayatnya, Yohanes 15, ayat 2. Saudaraku, baca sama-sama. 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Saya mau tanya. Banyak orang Kristen takut. Karena ngerasa belum berbuah, maka dipotong, dibuang. Halo? Saudaraku, ini terjemahan keliru. Terjemahan yang benar, versi IMB. Setiap ranting yang tidak berbuah, diangkatnya. Bahkan Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Hayat ini dipakai banyak pemimpin-pemimpin gereja. Begitu lihat full tamer yang gak berbuah, dipotong, dipecat, saudaraku. Kenapa? Ayatnya ini. Kan begitu, saudaraku. Diangkatnya. Diangkatnya. Yang keras, ulangi lagi. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah, diangkatnya. Diangkatnya. Bukan dipotong. Udah. Bukan nambah-nambahin. Diapain? Kurang keras. Diapain? Nah, bukan dipotong. Saudaraku ini dusta. Pendeta-pendeta agamawi. Menakut-nakuti. Kalau kamu gak berbuah, hidupmu gak berbuah, kamu dipotong, kamu dibuang. Seperti ranting kering, diinjak-injak. Enggak. Firman Tuhan berkata, setiap ranting yang tidak berbuah, Tuhan mengangkatnya. Artinya apa? Justru Tuhan mengangkatnya untuk supaya dia berbuah. Amin? Diangkatnya. Kenapa dia gak berbuah? Tuhan yang baik. Katakan yes. Yang terakhir, nomor tujuh dulu. 8, 9, 10, Kemis depan. Tuhan bisa dibeli. Tuhan bisa dibayar. Seolah-olah saudaraku, ini dusta. Saya kasih tahu saudara, kasih karunia itu cuma-cuma. Betul? Tapi pendeta agamai akan berkata, Anda sudah menerima keselamatan gratis. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu layak mendapatkannya. Tuhan minta pengorbananmu. Tuhan minta perjuanganmu. Tuhan minta harga yang harus kamu bayar. Saudaraku, saya kasih tahu saudara, ini pesan sepertinya Alkitabia. Tapi ini melacurkan cinta Tuhan. Dengan menaruh label harga atas sesuatu yang tidak ternilai harganya. Contoh saya bilang sama, Revival bilang sama adik-adiknya, Chris Harvest, kamu harus bayar kasih bapak dan mami dengan kamu begini, kamu begini, kamu begini. Saudaraku, itu sama aja melacurkan kasih saya dengan memberi label harga. Tuhan itu kudus, tak bisa disuap. Cinta Bapak tidak bisa dibeli. Saudara dan saya tidak bisa membayar keselamatan kita, pengudusan kita, atau berkat, atau apapun dari Tuhan. kebenarannya setiap berkat dari Tuhan adalah milik kita dalam Kristus. Kita diberkati bukan karena kita memberi, tapi karena dia memberi. Dengar saudaraku, kita memberi bukan untuk kita diberkati. Kita memberi karena respon kita, dia sudah memberi buat kita. Katakan Amin. Kita melayani, bukan karena kita mau bayar harga buat Tuhan. Saudaraku, saya berjuang, saya berkorba, saya melayani Tuhan, saya mendoakan orang sakit, saya melakukan segala kesungguhan ini dengan sungguh-sungguh, dengan ini. Bukan dalam rangka membayar harga. Semua harga sudah dibayar. Tapi ini bentuk respon dari apa yang sudah Tuhan berikan pada saya. Dari sini kita ngerti. Halo? Ini yang kembali ke Wahyu Pasal 2 tadi. Kenapa Tuhan berkata, ingatlah kasihmu yang mula-mula. Kembalilah seperti pada waktu kamu baru terima Yesus. Waktu saudara dan saya terima Yesus, apa yang ada dalam hati Anda? Kita hanya mensyukuri semua karena dia. Betul? Kita gak berpikir ini karena kita. Loh siapa saya? Dipilih Tuhan. Saya bisa selamat dipilih Tuhan. Tuhan memilih saya. Tuhan mengasihi saya. Nah, Tuhan mengecam penatua atau pemimpin atau pendeta di gereja Yesus. Karena apa? Saudaraku, mereka bukan orang sembarangan. Mereka sungguh-sungguh. Mereka setia. Mereka punya integritas. Tapi kenapa? Mereka kembali kepada perjanjian perbuatan. Itu yang Tuhan kecam. Karena kalau mereka kembali kepada perjanjian perbuatan. Mereka menyesatkan jemaat. Maka Tuhan akan mengambil pemimpin-pemimpin seperti ini. Kaki Dian berbicara tentang apa? Kotbah-kotbah mereka sebagai pemimpin akan diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat gembala-gembala yang tidak bikin terkejut. Tidak bikin takut umat lagi. Hari ini begitu masih banyak pendeta yang menakut-nakuti jemaat saudaraku. Kenapa? Kembali dia berpikir dengan cara seperti ini jematahkan setia kepada Tuhan. Tidak. Anak-anak saudara akan memberikan respon kepada saudara. Perbuatan mereka kasih mereka sebagai respon waktu mereka menjadi anak yang dewasa. Kesadaran mereka sebagai anak yang dikasihi. Kesadaran mereka sebagai anak yang disayangi. Papah mamanya bekerja untuk mereka. Papah mamanya menghasilkan uang untuk masa depan mereka. Nah waktu mereka menyadari ini mereka akan membalas dengan perbuatan baik bukan dalam rangka membalas kasih Bapak ibunya tapi respon karena dia dikasihi dia diberkati dia disekolahkan dia dibiayai dia tahu betapa orang tuanya sangat mengasihi mereka. Katakan amin. Tuhan tidak murka sama anda dengar jemaat yang dimanapun anda berada Tuhan murka sama dosa dengar sekali lagi bahkan dalam zaman perjanjian lama Tuhan tidak pernah murka pada umatnya Tuhan murka kepada dosa wabah dan penyakit itu karena saudaraku bentuk apa namanya itu konsekuensi dari pelanggaran hukum Taurat tetapi saudara dan saya yang di dalam Kristus kutuk hukum Taurat sudah dilucuti sudah dibayar oleh Yesus anda dan saya bukan hidup di bawah hukum tapi anda dan saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan tepuk tangan bagi Tuhan bagi itu diri haleluya mari angkat tangan naikkan pujian ini pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan sedang hati ku bersembahkan terima kasih karunia semua karena kasih karunia terima kasih karunia Tuhan 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 Direbut oleh satu kuasa Tidak mungkin Dia menjaga saudara Haleluya Kau cinsahkan ku dalam kemuliaanmu Setelah hidupku Memangkan di malammu Setelah hidupku Bersempat Setelah hidupku Bersempat Setelah hidupku Bersempat Setelah hidupku Haleluya Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara Ini bukti Dia mengasihi saudara dan saya Ini bukti Hidup saudara begitu berharga Allah tidak murka lagi pada saudara Murka Allah itu pada dosa Dan murka Allah sudah terpuaskan Di kayu salib Murka Allah Saudaraku sudah Terjadi di kayu salib Dan saudara dan saya yang ada di dalam Yesus Anda dan saya yang percayakan karya salib Anda dan saya tidak lagi di bawah murka Allah Di bawah penghukuman Tapi di bawah kasih karunia Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus Dan oleh bilur-bilurnya Engkau menjadi sembuh Dan sekarang angkat cawan dengan tangan kanan saudara Di dalam darah ada pengampunan Tanpa penumahan darah tidak ada pengampunan Maka penumpahan darah Yesus inilah Yang mengampuni dosa saudara dan saya Ini darah yang ditumpahkan Sebagai meterai perjanjian yang baru Engkau yang percaya Ini darah Tuhan Yesus Ambil dan minum Dalam nama Yesus Jika ada sisa bapak ibu saudaraku Anda bisa oleskan di ambang pintu rumah saudara di atas Tiang kanan dan tiang kiri Hidup saudara dan saya sekarang adalah sebagai penyembahan Sebab saudara dan saya diciptakan Dalam kemuliaannya dan untuk kemuliaannya Dosa yang membuat kemuliaan kita hilang Tetapi lewat kematian Yesus di kayu salib Kita sudah dibebaskan dari dosa Dan hari ini kita kembali menjadi penyembahnya Naikkan syukurmu Untuk pengorbanan yang Yesus berikan Terima kasih Tuhan Untuk tubuh dan darahmu Terima kasih Aku merdekakan dalam nama Yesus Lewat kebenaran firman Tuhan ini Jemaat dimanapun berada Mereka dimerdekakan Dari dusta agamawi Yang selama ini Yang selama ini membentengi Membuat mereka stres ketakutan Karena dusta agamawi ini Sekarang saudara dan saya dengar Anda dan saya ada di dalam Kristus Anda dan saya ada di dalam kasih karunia Sebagai tanda syukur kami Kami bawa persembahan kami Kami kembalikan persepuluhan kami Berkati semua tangan yang memberi Semua tangan yang menabur Dan sebelum kami pulang Kami juga terima berkat Tuhan Buka hatimu Angkat dua tanganmu Pulanglah dan terimalah Berkat yang berlimpah-limpah Dari Bapak di surga Cinta kasih dari Tuhan Yesus Dan persekutuan yang manis di roh kudus Menyertai memberkati engkau Dari sekarang sampai selama-lamanya Yang percaya dan diberkati berkata Amen Anda baru saja mengikuti Cuplikan siaran tunda Ibadah World Revival Center Yang terjadi di hari Kamis Jauh lebih dasyat dari apa yang Anda dengar Oleh karena itu Kami mengundang Anda Untuk hadir dalam ibadah World Revival Center Setiap hari Kamis Bertempat di BTC Fashion Mall Lantai P1 Ruang Balarea Pukul 18.30 Dan bagi Anda yang rindu didoakan SMS kami di 0818-218-737 Untuk informasi hubungi 612-6088 Tuhan Yesus memberkati Kami berkata di BTC Kami berkata di BTC Kami berkata di BTC